Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Sebentar lagi Akan datang bulan suci Ramadan Berapa bulan lagi? Berapa bulan lagi? Udah siap-siap belum? Belum Ibu mau ngawinin Ibu mau kondangan Jauh-jauh hari udah dipersiapin belum? Kenapa Ramadan? Ini bulannya umatnya Nabi Dimana setiap hembusan nafas Akan dihitung dikir Setiap lelah akan dihitung Ibadah Setiap orang yang dimana Nafasnya itu adalah Sebagaimana harumnya syurga Kenapa kita gak siap-siap Kalau di Jakarta mau datang bulan Ramadan Itu dicat rumah dicat Rapihin joknya digantiin Kenapa? Menyambut bulan suci Ramadan Ini cara kemuliaannya Ini cara kemuliaannya Ini Ramadan akan dikit lagi akan datang Siap-siap dari sekarang Ramadan pasti akan datang Tapi gak tahu umur kita akan sampai ke Ramadan Atau enggak Kenapa? Karena inilah kebahagiaan Kita menyebut bulan suci Ramadan Ini adalah satu pahala besar buat kita Insya Allah Persiapin dari sekarang Mukenanya yang gak mau beli dicuci Cuci yang rapih Diplastikin Kenapa? Saat dipakai nanti di bulan Ramadan Udah wangi Yang namanya Sejadah Sejadah dirapiin Tapi tolong buat ibu Kalau jalan terawih Mukenak sama sejadahnya Bawa bareng-bareng Jangan sejadah memukenak duluan Perempuan kadang begitu pak Habis buka puasa di Dia ngomong tuh Nah sini Neng sini Ini Sejadah memukenak Taruh tuh Dekat tiang ya Sering gak begitu Kan bisa kebayang Sejadah memukenak Jalan duluan Orangnya kemana? Masih makan bihun Kebayang Kalau bapak yang begitu Kain duluan yang nyampe Kalau kain yang nyampe Bapak gak tau pake apa? Jangan dong Niat dibarengin dengan tingkah lah Paham ya? Insya Insya Allah Ibu bapak yang dirahmat oleh Allah Tanam kegembiraan kita Dari sekarang Untuk menyambut Bulan suci Ramadan Insya Ayuhal hadirun Jama'an rahimah Pak Bu Anak mau main Silahkan Silahkan Mau main Silahkan Tapi ingat Dek Tolong Jangan main lato-lato Tengah hari Emosi dikit Naik Jadinya emosinya Ini kalau ada orang tua Yang lato-lato punya anaknya Anak lagi tidur di malam Mainin lato-lato Samping kupingnya Biar dia rasain Enak kagak tuh Saya bingung Amat ini mainan La ilaha illallah Tapi hati-hati ya Kemarin udah ada viral tuh Bola lato-latonya Kena biji mata Kena bola mata Bola matanya pecah Dan akhirnya Buta permanen Nah Udubillah Lagi salah juga Kadang Kalau kita lagi lihat Mainan dulu Udah gak ada Di anak sekarang Betul gak Dikit-dikit Handphone Betul Alhamdulillah sih Adanya lato-lato Alhamdulillah Handphone nya berkurang Betul kan Tapi emosi kita Gak berkurang Naik Betul gak Kebayang matahari Lagi ada di atas Jidat Tak tok Tak tok Tak tok Tak tok Ini dihati-hatiin ya Hati-hati Jangan sampai celah Celaka Bu Pak Tolong Diselamatin Anak-anak kita Hati-hati pak Ini zaman Makin kemari Makin ada aja Handphone anak punya Biarin Tuh anak Kalau butuh Di dalam sekolah Pelajarannya Biarin handphone dikasih Tapi saat Sekolah selesai Handphone nya dia tarik Bisa gak begitu? Gak bisa Bip Ngamuk anaknya Masa orang tua Kalah sama anak? Gak tega Bip Bapak Ibu Sekarang gak tega Di dunia Di akhirat Anak gak pake Gak tega Sama orang tua Masuk ke dalam neraka Bip Alhamdulillah Bip Saya punya anak Mak anteng Bip Gak pernah keluar rumah Yang penting Handphone nya di tangan Iya bagus Bagus Begitu bagus Ibu kira Udah aman Bapak kira Udah aman Itu handphone di tangan Kalau nih anak pulang sekolah Di kamar gak keluar-keluar Itu yang dipegang Bisa ngejelajah Dunia Bapak Ibu Dia bisa kemana aja Lewat handphone Otaknya mulai dicuci Media sosial Dia punya Pake Jadiin manfaat Media sosial Boleh Media sosial dipake Untuk kemanfaatan Boleh Ambil ilmu yang baik Buang yang jalec Paham ya Mau ngapain aja Silahkan Tapi satu Yang namanya Apalagi perempuan Perempuan kan punya kehormatan Betul Seorang perempuan punya kehormatan Surga ada di bawah telapak kaki siapa Ibu gak ada Surga di bawah telapak kaki Bapak Betul kan Kenapa Karena perempuan ini terhormat Jaga dong Marwahnya Jaga kehormatannya Udah pake kerudung Bagus Udah cakep banget Dia joget Ini saya cuman mau sampein juga Ini para kiai Untuk para alim ulama Tolong Kalau acara proses pemakaman Ingat ya Prosesi pemakaman Jangan pernah ada perempuan yang ikut di dalam proses pemakaman Faham? Kenapa? Ini banyak yang jeleknya daripada yang baik Yang pertama Aurat perempuan gampang terbuka Yang pertama Ini Tangannya perempuan ini Ini aurat Paham? Ini aurat Saat Lagi lu ngapain sih pake ikut Dali kubur emang? Enggak Gendong keranda Masuk ke liang lahat Nguruk Terus lu ngapain? Emang perempuan itu emang kepo Mau tau Ih itu kenapa? Itu bagaimana? Uh begitu Jangan Gak boleh Kadang ikut aja Kerudung cuman sekedar nempel Ada gak yang pernah jalan Ikut pemakaman Pakai kaos tangan pendek Pakai kerudung Cerana 7 per 8 Ada gak? Saat ibu perempuan berpakaian seperti itu Jenazah belum masuk liang lahat Udah mulai disiksa Bip itu orang tua saya Biarin Bip itu ayah saya Bip itu anak saya Bip itu suami saya Bip itu istri saya Yang perempuan biarin Diem di rumah Selesai proses Mau dateng-dateng Mau ngasih kembang Mau apa Silahkan Gak dilarang Ziarah Gak apa-apa Tapi saat proses pemakaman Jangan ikut Saya lagi bilang nih Saya pengen ngomong Sama seluruh ada Pengen sampai juga Ke bapak bupati Bikin surat Apa Kebijakan dari bapak bupati Diwajibkan Perempuan tidak Diperbolehkan Untuk ikut Diharamkan Kalau bisa Perempuan ikut Di dalam prosesi pemakaman Kenapa? Ini akan menjadi Imbas yang besar Untuk jenazah Kelak nanti Mau ikut silahkan Tapi jangan pernah ikut Sampai ke dalam Proses pemakamannya Tunggu-tunggu Jauh-jauh Tunggu di mobil Tunggu di tempatnya Sana Jangan masuk dulu Sampai selesai Laki keluar Perempuan masuk Silahkan Faham ya? Insya Ini tolong disampaikan Para alim ulama Tolong sampaikan Perempuan-perempuan Yang ada di rumah kita Saya lagi Kampanyein ini Kenapa? Ini yang masih pegang tradisi Perempuan yang gak ikut Di dalam prosesi pemakaman Cuma golongan para habaib dan syarifah Mereka masih pegang teguh Apa yang diajarkan oleh datuk-datuknya Kita ini urusan budaya Kalau budaya Urusannya Nelanggar syariat Jangan diikuti Faham? Faham? Faham ya? Insya Insya Ibu bapak yang dirahmatkan oleh Allah Lagi juga mau ngapain Perempuan ikut Bip itu suami saya Oke Itu suami Bip saya rapet Aurat saya gak kelihatan Iya Pakai cadar Bip Iya Bip tutup auratnya Bip Pakai Semuanya ketutup Iya Saat elu nangis di samping makam Ada laki nanya Itu siapa tuh? Itu laki Itu biniknya Wih Boleh juga tuh jandanya Hah? Ngelapih lagi lah tuh Kan jadi gibah Jadi gak bagus kan? Paham ya bu ya? Saya begini kenapa? Saya ngejaga Ngejaga kehormatan seorang perempuan Iya Ngejaga Kalau ibu bapak sayang dengan jenazahnya Sayangin juga Jangan memulai tingkah laku yang tidak Baik Yang kedua Ibu sekarang kan rapet nih Pakai kerudungnya nih Betul? Besok Lu nyapuk depan rumah Pakai kerudung Paham? Kadang perempuan bikin geram pak Bu Perempuan paling banyak di neraka Atau di sorga? Karena siapa? Karena ulah lu sendiri Saat lagi nyapu Ini depan rumah kerudungnya dipakai Bajunya tangan panjang Nyapu tuh Mau nyapu Nyapu Tapi kan rumah saya gak ada yang lewat Ini dedaunan bukan mahluk Allah Yang namanya debu bukan mahluk Allah Angin bukan mahluk Allah Semua ini akan menjadi saksi Diomil kiamah Kita kan pengen Kabupaten Kuningan Allah jaga Betul? Mudah-mudahan apa yang dilakukan Di Kabupaten Kuningan ini Menjadi dampak terbaik Untuk siapa? Untuk seluruh negeri di Indonesia Insyaa Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini Jadi yang satu manfaat Insyaa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya